Opportunist, bisa melihat potensi dan menjadi pemimpin yang baik. Walaupun mungkin sering dianggap sebagai materialistis atau terlalu goal-oriented, tapi teman-teman yang punya North North Diverse House, kamu memiliki keperibadian yang memang ditakdirkan untuk punya aura atau vibes leadership yang kuat. Dan biasanya, kalian juga terberkati dengan penampilan atau appearance yang eksotis. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Deletion Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan terus-terusan bareng di sini. So, stay tuned! Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini, atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Deletion Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya North Notification itu sering diidentikan atau dikenal sebagai orang yang sangat-sangat goal-oriented. Dan teman-teman yang punya North Notification, kalian itu You're gonna do everything and anything in your power to achieve your goals. Kalian akan mengusahakan segala cara, bahkan apapun yang mungkin kamu bisa, untuk bisa meraih mimpi, harapan, target, dan keinginan kamu. Dan aku rasa hal yang paling penting yang perlu kamu perhatikan adalah jangan sampai goals atau target dan keinginan kamu itu mengubahmu menjadi seorang yang tidak beratika. dalam mengejar harapan, atau mengejar mimpi, atau mengejar target. Oke? You guys are usually very fiery. Kamu cenderung sangat berapi-api. Terlepas dari North Notification itu ada desain apapun. Kalau kamu punya North Notification di First House, kalian itu sangat-sangat I see it, I want it, I have to get it. Dan karena North Notification itu ada di First House, South Notification kalian itu pasti posisinya 180 derajat. dari posisi North Notification kamu. Which is, South Notification kamu pasti dari Seven House. Teman-teman yang punya North Notification itu perlu memperhatikan segala hal terkait dirimu sendiri. Identitas kamu, hidup kamu, penampilan kamu, kesehatan fisik kamu, dan dengan kamu punya South Notification di Seven House, kalian mungkin bertumbuh di lingkungan atau sempat bertumbuh di lingkungan yang they shape you, your experience shape you to be what they expected you to be. Lingkungan kamu atau experience kamu entah secara sadar-dedah sadar, memaksamu untuk mengikuti pola mereka. Dan teman-teman yang punya North Notification di First House, salah satu target atau misi juga kalian di kehidupan sekarang itu mencakup pelajaran-pelajaran hidupmu akan mem, aku mau bilang membantu, but lucky memaksa. Antara membantu dan memaksa kombinasi keduanya untuk membuatmu jadi pribadi yang berani, asertif, independent, dan mampu bertanggung jawab, mau mengambil resiko, dan bisa bergantung sama dirimu sendiri. Kenapa? Karena Seven House South Notification itu rawan bisa membuatmu jatuh bolak-balik ke ranah people pleasing. Dan hambatan atau rintangan, atau aku bisa bilang biggest challenges yang mungkin kamu menghadapi, itu adalah terkait menghargai authenticity atau keunikan dan individualitas dirimu sendiri, lalu memberanikan diri untuk mengejar patiencemu sendiri, dibanding kalian, kalau pada aku sudah bilang South Notification itu membuatmu mau gak mau jadi rawan jatuh ke titik people pleasing dan always constantly seeking for approval or other people's validation. Kan rawan banget jatuh ke titik kamu berusaha untuk mengejar validasi eksternal, entah melalui pujian atau penerimaan dari orang lain dan itu gampang banget buat kamu sering merasa terjebak dalam pola takut mengambil inisiatif, takut menjadi pemimpin, takut untuk menjadi diri sendiri. Dan yang perlu kamu perhatikan atau yang perlu kamu pelajari seumur hidup kamu itu mencakup perhatikan sebelum kamu membantu atau menolong orang lain sebelum kamu memfokuskan diri ke orang lain kamu juga sudah terlebih dahulu membantu dan memfokuskan apapun yang perlu kamu fokuskan tenaga, ilmu, waktu, usaha, cinta terutama ke dirimu sendiri dan kebutuhanmu serta keinginanmu dibandingkan kamu memaksakan diri selalu meminta validasi atau persetujuan atau saran dari orang lain bukannya kalian harus egois atau merasa hidup itu hanya milikmu sendiri tidak tapi kalian tuh gampang banget absorbing other people's energy kalian gampang banget terutama setelah nyerap energi orang lain dan itu bikin kamu sering atau bahkan terlanjur terjebak menjalani hidup ya sesuai pola atau standar dan ekspektasi orang lain jadi kamu gak menjadi diri sendiri itu kelemahan teman-teman north-north diversus kalian juga perlu memberanikan diri untuk mengambil dan melihat rintangan atau konflik sebagai kesempatan atau sebagai peluang sebagai opportunity untuk kamu bertumbuh dan belajar kenapa? karena lagi-lagi kalian tuh gampang banget terjebak ke pola stuck in your own comfort zone terjebak dalam pola zona nyamanmu sendiri mampukan dirimu untuk bisa bertanggung jawab take risk ambil resiko dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru latihan untuk lebih bisa lagi mempercayai intuisimu mempercayai insting kamu dan lebih asertif dalam segala hal lebih asertif dalam segala situasi mampukan dirimu untuk bisa berbicara dan berpikir untuk dirimu sendiri hargai keunikan dirimu semaksimal mungkin kesannya sepele tapi belum tentu ini bisa jadi hal yang sepele buat kalian pilah dan pilih pilah dan pilih jalur atau arahan hidupmu dan mampukan dirimu untuk bisa bertanggung jawab keputusanmu sendiri lalu teman-teman North North Diverse House itu juga harus memberanikan dirimu untuk bisa embracing spontaneity maksudku berani melakukan hal-hal yang walaupun mungkin sifatnya spontan atau mendadak atau mungkin buat beberapa orang akan terasa impulsif tapi nantinya pengalaman-pengalaman pengalaman-pengalaman yang kesempatan-kesempatan baru yang dalam tanda kutip sifatnya notabene impulsif ini pasti bisa mengajarkan banyak hal baru buat kalian lalu lalu apa tanda-tanda atau ciri-ciri kalau kalian itu lagi gak selaras atau lagi gak sejalan dengan misi jiwa kamu atau North North Sign kamu teman-teman yang punya North North Diverse House kalau kamu lagi tidak selaras itu kalian aku bilang tadi gampang jatuh ke titik procrastinating atau menunda-nunda kamu merasa kesulitan untuk bisa berkomitmen dengan tanggung jawab kamu atau hal-hal yang sebutnya penting untuk kamu prioritaskan lalu yang kedua tadi aku juga saya sebutkan tentang ini yaitu people placing atau bahkan kamu kehilangan identitas kamu sendiri di dalam hubungan-hubungan dengan orang lain kalian merasa kesulitan untuk balancing kalian merasa kesulitan untuk menciptakan batasan sehat dan memprioritaskan kebutuhanmu sendiri dalam hubungan kamu kesulitan untuk menjadi diri sendiri kesulitan untuk speak up atau berbicara atau ngomong bahkan dan ketika kalian juga tidak selaras selaras atau tidak align dengan misi jiwa kamu kalian itu sering merasa self care atau merawat diri itu adalah suatu hal yang sulit entah merawat diri secara fisik secara hapiran secara penampilan atau merawat diri dari dalam dan kamu juga mungkin kesulitan untuk fokus dalam beraktivitas kesulitan untuk tenang dalam beraktivitas bahkan kamu terjebak berulang-ulang kali dalam pola takut untuk gagal atau takut untuk kecewa yang ujungnya malah menghambatmu dari proses you don't take any actions gak ngapa-ngapain gak ngambil tindakan gak melakukan apa-apa lagi-lagi balik ke siklus atau balik ke pola procrastinate atau menunda-nunda dan menurutku yang terparah adalah teman-teman yang punya not to the first house kalau kamu kesulitan buat menyelaraskan diri dan berada dalam misi jiwa kamu kalian gampang gampang banget jatuh ke titik self comparison maksudku ke titik sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang jadi fokus kamu mungkin cuma membandingkan orang lain punya ini orang lain dapat itu orang lain bisa begini orang lain bisa begitu tapi kamu jadi kesulitan untuk menilai melihat bahkan menghargai valuesmu sendiri bidang karir atau profesi dan pekerjaan yang identik dengan North North First House Energy atau North North First House itu ada kaitan dengan mungkin kalian tertarik untuk bekerja di bidang kreatif seni kreatif misalnya kayak seni, musik acting menulis, writing dimana pekerjaan kamu atau profesi kamu memungkinkan kamu untuk bisa menestrasikan diri secara maksimal atau bisa jadi juga ada kaitan dengan olahraga, fitness coaching atau mentor atau personal trainer terkait fitness atau military militer atau hukum bisa jadi juga pekerjaan yang memungkinkan kamu untuk berada di publik seperti sales atau marketing atau PR atau pekerjaan yang aku bisa bilang cukup high pressure atau tekanan dan pressurnya atau ekspektasinya besar tapi kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut lingkungan yang juga sifatnya face space atau cepat pergerakannya cepat aku sudah bilang tadi acting atau performing arts seni itu bisa cocok buat kalian atau pekerjaan yang memungkinkan kamu untuk berada di titik hierarki manajerial misalnya kayak board directors atau executive directors atau pekerjaan yang memungkinkan kamu untuk menjadi leader atau menjadi pemimpin bisa jadi CEO atau pemegang bisnis pemegang pemilik usaha-usahamu sendiri dokter atau di bidang paramedis atau entrepreneur juga bisa atlet juga bisa olahraga ya pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kamu untuk selalu siaga apapun itu yang mungkin juga bisa kalian pikirkan juga tapi saran buat teman-teman yang punya north note di first house untukmu bisa memaksimalkan potensi north note mu ini dan menjalankan misi jiwamu dengan maksimal yang pertama dan paling penting jangan pernah lupa untuk tetap bisa memaksimalkan rasa percaya diri dalam dirimu sendiri utilize and maximize your self-confidence and your self-esteem jangan pernah merasa minder atau rendah diri karena kamu berharga dan kamu unik dalam caramu sendiri begitu juga setiap orang lalu yang kedua dalam segala situasi pastikan kamu bisa tetap mempercayai insting dan intuisimu sendiri dan ikuti panduan atau kata hatimu sendiri yang ketiga hargai keunikan kamu hargai segala bentuk keunikan dan versi dirimu yang sejati authentically hargai sisi individu kamu karena semua orang pasti akan memasuki titik individualitasnya sendiri semua orang pada akhirnya harus menjadi unik dalam caranya sendiri yang keempat jangan takut untuk mengambil resiko asal kamu tetap bisa bertanggung jawab dalam resiko yang kamu ambil dan keluar dari comfort zone kamu atau keluar dari zone nyaman kamu yang kelima mampukan dirimu untuk bisa asertif berkomunikasi dengan asertif dan bersikap secara asertif dalam segala situasi yang keenam jangan takut untuk melindungi dirimu sendiri dan berbicara untuk dirimu sendiri ini kapanpun diperlukan karena teman-teman yang punya north of the first house kalian rawan jatuh ke titik kamu merasa terbungkan dan speak up please speak up lalu yang ketujuh aku akan sebut ini di nomor tujuh karena aku suka nomor tujuh big favoritism tapi saran selanjutnya yang membuat kalian itu adalah pilah dan pilih dengan siapa kamu bergaul dan dengan siapa kamu berinteraksi pilah dan pilih lalu kelilingi dirimu surround yourself kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memang kamu sadar keberadaan mereka itu supportive buat kamu dengan orang-orang yang bisa mendukung kamu dan membantu atau encourage proses pertumbuhan dirimu menjadi maksimal yang ke delapan pastikan kamu juga selalu punya goals atau target yang realistis dan aku bisa bilang semakin spesifik goals kamu atau semakin spesifik target kamu itu akan lebih baik dan itu akan membantumu untuk bisa tetap fokus kenapa? karena kalian itu gampang distracted dan gampang procrastinate kamu gampang menunda-nunda jadi kalau misalnya kalian punya target yang lebih realistis that's better for you lalu yang terakhir pastikan kamu dibandingkan kamu terus-menerus overthinking atau procrastinate dan menunda-nunda kamu mikir-mikirin yang belum tentu kejadian just take action easier said than done I know lebih gampang diomongin dibanding ngelakuin tapi itu PR buat kalian itu challenge buat kalian untuk bisa tegas menentukan aku mau apa aku butuh apa hidupku mau dibawa kemana that's your challenge oke aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya North North diverse house seru kan dan kita masih di kepingan-kepingan kecilnya semoga video ini dan konten-konten astrologi yang diisi yang persis bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan bye-bye God bless I love you guys so much God bless